Intro 1 bulan ya Pak 1 bulan ya Mas Ini berarti siap kirim 3 bulan lagi Mas Untuk dorper yang kita jual lepas apa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Asbanas TV di kandang Kodomorofam Perkenalkan nama saya Ruli Ede Santoso dari Kodomorofam Kodomorofam berlama di Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jumbang Oke Mas ini teman-teman Asbanas ingin lihat-lihat domba disini boleh ya Mas Silahkan Mas mau ngomong Ini jenisnya apa aja Mas ini? Apapun acaranya, Aci bikin lebih meriah Untuk sementara domba unggulan di kandang kami ada beberapa jenis Mas Yang pertama domba dorper full plat Kedua damerino batur Etawa, teksel, garut, komposit dan beberapa jenis lokal Banyak ya Mas? Banyak ya Mas? Populasi ada berapa ini Mas? Untuk populasi sementara ini kurang lebih ada 450 ekoran Mas 450 ekor ya Mas Ini breeding atau fattening ini Mas? Untuk sementara di kandang kita tujuannya adalah breeding Mas Atau mengembang biakkan Mas Breding Oke mungkin bisa dijelaskan Mas dari kandang pertama ini isinya apa aja ini? Ya Mas silahkan Mas, monggok Mas Nah Mas ini untuk domba yang pertama ini adalah domba dorper full plat Dengan full plat jantan-jantan Mas Nah yang untuk yang ini adalah lepas sapi teman Mas Tapi yang ini sama yang ini sudah diinden orang Mas Wah sudah diinden orang ya Mas Oh ini lahir kembar gini Mas atau? Alhamdulillah di kandang kami kebanyakan untuk full plat dorpernya beranak kembar Mas Tapi untuk sementara ini yang kita jual hanya jantan-jantannya saja Mas Karena kita masih perluasan kandang Mas Nah untuk yang di sini ada beberapa jenis Mas Di sini ada F1 dorper F2 dorper Full plat ini untuk full platnya ya betina Mas Ini indukannya tadi yang cempil-cempil pas sapi tadi Nah ini untuk pejantan super di kandang kami Ini masalah satunya ini kita datangkan langsung dari Australia Mas Ini untuk dorper full platnya Mas Nah ini contoh anak-an F2 nya Mas Ya F2 nya ini Mas Ini betina Mas tapi Mas Biasanya satu koloni gini satu jantan berapa betina ini Mas? Untuk di kandang kami biasanya untuk penggumbulan atau perkawinannya idealnya 20-25 ekor Mas 20-25 ekor Mas Tergantung apa itu namanya Ukurannya Mas Kalau untuk darah-dara biasanya bisa sampai 30 Mas Per satu kotak satu kali koloni Kita ngumpulinnya biasanya dua kali siklus berahi Mas Untuk amalnya biasanya dua bulan baru kita pisah Nah Mas kok lebih memilih pejantan dorper ini kenapa Mas? Dorper full plat ini Untuk sementara kan orientasinya daging Mas Kebetulan domba dorper ini adalah salah satu domba unggulan di Australia Yang orientasinya ke daging Mas Jadi kita sementara ini memilih ke dorper full plat Mas Kalau dari anak-an itu kualitasnya sama atau beda ini Mas? Untuk anak-an dorper sama domba lainnya itu Kalau untuk kualitasnya beda-beda Mas Kalau di kandang kita tergantung dari indukannya Mas Kita kan menggunakan beberapa jenis indukan seperti F1, F2 Terus merino ada komposit Mas Nanti hasilnya beda-beda Mas Mungkin bisa lanjut yang Ya Mas silahkan Mas Apapun acaranya Aji bikin lebih meriah Nah untuk kandang ini adalah koloni antara induk dan anak-anaknya Mas Ini masih proses menyusui Mas Ini cerita umur 1-2 bulanan Mas Ini masih campur Mas ada F2-nya juga F1 Nah ini untuk F2 yang genetik kembar juga ada Mas Kayak ini Mas Tapi ini kebetulan sudah diindain orang Mas Yang mana Mas Yang mana Mas Yang itu Mas anak-anaknya Mas yang dibawa sama ini Mas Itu genetik kembar Mas Dinden berapa Mas Untuk sementara untuk F2 kita jual 150 per kilo Mas 150 per kilo Untuk F1 110 per kilo Mas Nah ini juga ada beberapa Yang masih menyusui Mas Yang masih menyusui Mas Nah ini untuk jenis domba unggulan lainnya Mas Kita menggunakan domba merino batur Mas Ini untuk anaknya kita jual Mas Tapi sementara khusus jantan juga Mas Berapa Mas Untuk harga kita start mulai dari 5 juta Mas Untuk umur 5 bulanan Berarti jogrok Mas ya Iya kita jual jogrok Mas untuk yang ini Mas Itu berat kisaran berapa itu Mas Untuk berat kisaran 25 up Mas ini Mas 25 up ya Iya untuk jantan-jantannya Iya Tujang Mau mening-meninggi barang ini Untuk kandang ini Ini usahanya masih umur 1 bulanan Mas Untuk anak-anaknya Mas Ini teman-teman mungkin ada yang berminat Bisa mengindemnya untuk F1 nya teman-teman Sepitil harganya Mas Untuk harga, sementara kita di 110 per kilo untuk F1-nya, Mas. Ini dari indukan lokal komposit sama garut, Mas. Kalau inden gitu ada syaratnya enggak, Mas? Untuk inden, biasanya kita di umur satu bulan sudah bisa di inden, Mas. Nanti kita lepas sapi atau umur empat bulan. Untuk jaga-jaga agar dombanya kuat. Lanjut aja, Mas. Untuk kandang ini, isinya betina semua, Mas Dorodoro. Siapa kawin, Mas. Yang ini, Mas. Ini ada beberapa jenis juga. Campuran ada merino, texel, dorper. Ini pejantan sama pakai dorper ya, Mas? Untuk sementara ini, selain domba merino, kita menggunakan dorper full blood, Mas. Khusus merino, kita ingin memurnikan rasnya saja, Mas. Jadi kita kawinkan sama merino saja. Berarti di sini ini bedingannya sendiri ya, Mas? Ya, Mas. Di sini bedingnya sendiri, Mas. Hasilnya sendiri. Nah, untuk ini jantan-jantan untuk siapa korban, Mas. Jadi yang di sini, yang tidak masuk untuk grade pejantan, kita jual untuk korban nanti, Mas. Oh, ini dijual ya, Mas? Ya, Mas. Jantan-jantan ini. Ini berapa, Mas, ini harganya, Mas? Ini kita jual jogrok, Mas, untuk korbanan, Mas. Jogrok. Biasanya 2 ribu sampai tiga setengah, Mas. Tergantung nanti kualitasnya bagaimana, Mas. Mungkin teman-teman nasibah, Mas, ingin korban bisa langsung ke sini. Nanti pilih sendiri gitu ya, Mas? Ya, Mas. Bisa pilih di sini. Pilih yang besarnya seperti apa, atau kualitasnya bagaimana, bisa, Mas. Dengan harga start berapa, Mas? 2 juta, Mas. 2 juta, ya. 2 juta, ya. Start 2 juta. Ini kebetulan banyak domba yang baru melahirkan, Mas. Di kandang kami, Mas. Oh, yang ini? Iya, Mas. Ini umur berapa ini, Mas? Ini umur satu bulannya, Mas. Satu bulan? Tapi ini dari indukan Garut, Mas. F1-nya, Mas. Baunya seperti ini. Ini jantan-jantan untuk pejantan crossing-an, Mas. Ini kita jual juga, Mas. Untuk merino-nya sama yang dua ini kita jual, Mas. Kalau yang satu itu sementara tidak dijual dulu. Ini berapa, Mas? Ini berapa, Mas? Yang merino. Ini kisaran di atas 4 jutaan, Mas. 4 jutaan. Untuk kandang ini yang lepas sapian F1 sama F2, Mas. Yang ini. Ini baru lepas sapi, Mas. Ini betina-betina sementara tidak dijual. Karena perluasan kandang, Mas. Kalau nanti kandangnya sudah jadi, ya kita jual. Tapi sementara belum. Mungkin nanti kalau sudah jadi, ini teman-teman Asbanes ingin kunjungan ke sini. Silahkan teman Asbanes kalau mau ke sini nanti. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin belajar, terus kita main-main ke kandang monggo. Dipersilahkan. Ya ini untuk F1 yang siap kawin, yang ready. Ini Mas, ada beberapa ekor. Ini F1 kita jual. Ini ada beberapa ekor yang bertanduk. Satu kotak ini, Mas. Ini dijual ya, Mas. Ini dijual, Mas. F1. Berapa ini, Mas, harganya? Ini 110 per kilo, Mas. Untuk yang jenis ini, Mas. F1 ini. 110 per kilo. Yang ini. Yang ini F1 betina, Mas. Siap kawin tidak dijual. Karena betina. Karena betina, Mas. Ini yang sudah mau dikawinkan lagi, Mas. Tinggal nunggu jantannya. Siap, baru kita kawinkan lagi. Nah, ini untuk pejantan dapur. Salah satunya ini juga ada di sini, Mas. Ini pejantan full bloodnya. Ini proses pengkolonian, Mas. Nanti dua bulan pengkolonian kita pisah lagi. Nah, Mas. Untuk braiding ini, paling banyak pernah berapa ekor, Mas? Ini, Mas. Satu kali siklus beranak, Mas? Ya, beranak gitu. Banyak sekali, Mas. Soalnya kita sekali kolon ini kan 25 sampai 30 ekor, Mas. Jadi, sekali pelahirkan, minim itu 30 ekor, Mas. Tantangannya apa, Mas? Kalau seperti itu, Mas? Untuk braiding itu sebenarnya tantangannya. Mas, apa yuk? Menguatkan kehidupan cempe itu, Mas. Soalnya umur satu sampai dua bulan itu sangat rentang, Mas. Itu harus dari, ada treatment khusus, Mas. Untuk braiding itu. Dari segi pakan dan ada perawatan juga, Mas. Untuk pakan di kandang kami, kita menggunakan 70% serat hijauan dari pakcong, Mas. Untuk penguatnya kita 30% menggunakan konsentrat, Mas. Contohnya kayak gini. Kalau domba yang paling diminati itu jenis apa, Mas? Untuk sementara di sini yang paling diminati Dorper, Mas. Dorper sama Merino Batur, Mas. Kalau kirim paling jauh atau pembeli paling jauh itu dari mana, Mas? Kita untuk pengiriman sementara ini sepulau Jawa, Mas. Sepulau Jawa. Tapi paling jauh ya Jawa Barat, Mas. Sama banyak wangi, Mas. Oh, berarti ini kalau teman-teman Mas Braines ingin beli di sini, sekalian ngantar gitu bisa, Mas? Bisa, Mas. Kita menggunakan jasa ekspedisi, Mas. Biasanya, Mas. Nanti ongkir berarti ditanggung beli, Mas. Iya. Nah, Mas. Itu tadi kayaknya di situ ada etawa, Mas. Etawa apa itu, Mas? Ya, ini Mas. Ini ada beberapa etawa, Mas. Ini kita jual, Mas. Yang etawa ini, Mas. Ini tadi laku yang tadi laku tiga itu, Mas. Iya, tadi laku tiga, Mas. Ini rencana kita habiskan, Mas. Berapa ini, Mas? Mungkin teman-teman. Ini harga mulai dua jutaan ke atas ini, Mas. Dua jutaan. Kita mau fokus ke domba saja, Mas. Untuk kandungnya kita habiskan. Kenapa kok memilih domba, Mas? Yang pertama dari segi perawatan, Mas. Domba daya tahannya lebih kuat. Perawatannya mudah, Mas. Untuk pakan kan, segala jenis rumutan mau, Mas. Nah, Mas. Untuk media jual beli atau promosi, di sini menggunakan apa ini, Mas? Di sini kita menggunakan media Facebook, WhatsApp, dan Youtube, Mas. Sama ada beberapa rekan-rekan mitra kita, Mas. Ada juga. Oh, ada mitra? Iya, Mas. Mitranya ada berapa ini, Mas? Kita memiliki beberapa mitra, Mas. Ada sekitar lima mitra, Mas. Lima. Iya. Nah, ini juga pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan sama teman-teman Asbelanda sini. Untuk join mitra gitu bisa ya, Mas? Untuk sementara di kita join mitra, belum bisa, Mas. Sementara. Bisa. Kita sudah banyak mitra sementara. Oke. Nah, untuk tantangan jual beli domba ini apa ya? Mas. Sebenarnya tantangannya tidak begitu banyak, Mas. Sementara kita memiliki kualitas barang yang bagus, serta kepercayaan terhadap pembeli yang bagus, Insya Allah untuk jual beli domba itu aman, Mas. Nah, kisah menarik selama beternak domba ini apa? Kalau beternak domba itu apa ya, Mas? Mas. Kalau keunikannya ya, tantangannya itu, Mas. Kalau kita bisa melihat cemperi lahirannya itu, kita memiliki kepuasan sendiri, Mas. Apalagi lahir secara sehat itu, Mas. 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 Kalau bingungnya ya, mak anak banyak, indokannya tidak mau menyusui. Ya itu, Mas. Tantangannya. Salah satu tantangannya di kandang. Oke. Oh ya, Mas. Ini tadi belum dijelaskan. Untuk yang inden, dorper, anak dorper ini tadi berapa ini, Mas? Harganya? Untuk dorper yang kita jual, lepas sapi itu di harga 20 juta, Mas. 20 juta? Iya, jantan-jantan, Mas. Nanti kita lepas di umur 4 bulan, Mas. Ini tinggal, yang dua ini tinggal kirim, Mas. Ini tinggal kirim, Mas. Ini tinggal kirim. Kirim ke mana ini, Mas? Yang ini kirim ke Kelaten, Mas. Dua ekor ini. Langsung dua ekor ini. Kelaten. Yang dua di sana ini diindenkan orang Purworejo sama Purworejo, Mas. Yang itu, Mas. Ini sudah diinden, Mas. Itu masih proses potong ekor, Mas. Yang itu, Mas. Ini umur berapa bulan ini? Ini untuk umur masih satu bulan, Mas. Yang ini, Mas. Satu bulan, ya? Satu bulan, Mas. Ini berarti siap kirim tiga bulan lagi, Mas. Berarti emang anak dorper full blood itu badannya emang besar-besar gitu ya, Mas? Yang umur satu bulan, Mas, udah segini, Mas? Iya, Mas. Untuk... Memang kan memiliki genetik unggul, Mas. Yang saya bilang tadi. Jadi untuk anaknya kan sudah memiliki postur dari pejantan dan indukannya, Mas. Makanya anaknya bagus-bagus. Mungkin keuntungannya buat teman-teman, Mas. Sebenarnya kalau ingin beli domba dorper itu keuntungannya seperti itu, Mas. Iya, salah satunya itu, Mas. Untuk ADG-nya cepat, Mas. Pertambahan bobotnya itu cepat, Mas. Dan makannya juga sama. Sama, Mas. Makannya sama. Cuma kerakusannya lebih rakus jenis ini, Mas. Oh, jenis dorper. Iya, Mas. Nah, tips sukses untuk breeding ini apa, Mas? Untuk breeding, sebenarnya pertama kita memilih pejantan yang memiliki genetik baik, Mas. Kedua, indukan yang bagus juga, Mas. Jadi kedua faktor itu akan memakai genotip sama fenotip untuk anaknya, Mas. Yang kedua yaitu perawatannya, Mas. Perawatannya juga pengaruh, Mas. Yang beda apa ini, Mas, perawatan dari segi perawatan ini, Mas? Untuk semua perawatan sama saja, Mas. Ini sama saja. Cuma apa itu namanya? Untuk pemberian pakannya kalau sudah umur segini kita membuatkan konsentrat khusus, Mas. Ini kita buat pakan starter, Mas, khusus. Untuk induk yang menyesui sama anak-anak ini kita pakannya khusus. Untuk teman-teman Asbanas yang ingin sekedar bermain atau membeli domba di kandang kami, bisa langsung ke farm kami, Kodomoro Farm yang berlama di Desa Jati Pelem, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, dengan kontak admin 0821 4208 5153. Asbanas, jaya, jaya, jaya. Sukses, ngarit. Menguping kambang galangan kawan baik? Kekamatan juga dalam kitus terbaratnya. Vou makan wентов kasih kambang, Jawah, RICH